Intro Akibat penyebaran virus corona atau COVID-19 yang semakin mewabah di kota Medan, Sumatera Utara, puluhan hotel di kota Medan ditutup. Dan ribuan karyawan dirumahkan. Dampak pandemi COVID-19 sepuluhan hotel di Medan, Sumatera Utara ditutup. Dan ribuan karyawan dirumahkan. Seperti di kawasan jalan Sisiangamangaraja Medan, terlihat beberapa hotel tidak lagi beroperasi dan menutup pintu masuk. Dengan menempatkan papan pengumuman di depan hotel, agar tidak lagi datang pengunjung untuk menginap. Bahkan ada hotel yang memajang iklan untuk disewakan. Akibatnya, hampir 3.000 karyawan hotel kini dirumahkan. Pandemi COVID-19 membuat sepinya pengunjung hotel, apalagi tidak ada kegiatan yang dibuat. Ribuan karyawan hotel ini statusnya masih dirumahkan, belum di PHK. Namun bila kondisi wabah ini terus berlanjut, lama hingga melewati tanggal tanggap darurat yang ditentukan, kemungkinan akan terjadi PHK besar-besaran bagi karyawan hotel. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Utara atau PHRI Sumut, Denny Eswardana, mengungkapkan terhitung sejak 1 April sudah 24 hotel resmi tidak lagi beroperasi di Kota Medan atau ditutup, dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Sumatera Utara. Kalau hotel yang menyatakan resmi ditutup itu sudah 24 hotel. Kalau rata-rata kita bilang itu satu hotel itu ada 100 kamar saja berarti sekitar, ya mungkin di angka 2 ribuan sampai 3 ribuan orang yang dirumahkan. Sampai saat ini belum ada yang menyatakan untuk di PHK. Sementara masih dirumahkan untuk kondisi yang seperti ini. Ya kita berharap ini keadaannya cepat berlalu dan kita bisa berakhir kembali. Sementara belum ada, belum kita beritahu, ya bisa jadi kita sih masih sesuai dengan arahan dari pemerintah yang untuk kirinya 31 Mei. Ya kita masih sampai saat itu saja yang kita, sementara kita tutup. Mungkin kondisi kini ya kita bisa dibantu. Kita bisa dibantu untuk ya minimal karyawan kita itu dapat bantuan. Karena kita kondisi yang sama sekali kalau hotel ini kan kita keseluruhnya harian. Ada tamu baru kita mendapatkan uang. Nggak ada tamu ya kita nggak dapatkan uang. Kalau ini berlangsung lama ya kondisinya kita bisa jadi kolaps. Ketua PHRI Sumatera Utara, Denny S. Wardana, berharap dengan kondisi seperti ini pemerintah hendaknya dapat membantu ribuan karyawan hotel yang dirumahkan. Karena pendapatan hotel selama ini cash flow-nya harian. Kalau ada tamu mendapat uang, jika tidak ada tamu tidak mendapatkan uang. Sehingga bila ini berlangsung lama tentunya hotel-hotel akan kolap. Dari Medan Sumatera Utara, Edi Sahputra, Medan Kutipi, menggabarkan. Terima kasih telah menonton!